oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu hobi oke pada hari ini kita akan mereview suatu cetakan mimis ya ini cetakan slug 12,5 grain saya menggunakan tima lidi yang biasa dijual di online ada ini ya seperti ini awalnya seperti ini ini sudah kita potong-potong dan setelah kita cetak jadinya seperti ini ya cukup rapi ya cukup rapi presisi untuk beratnya dia selisih sekitar 12,3 12,2 12,3 12,2 seperti itu aja selisihnya dan kemarin sudah saya tes di jarak 105 meter hit ya 3 kali shoot 3 kali masuk ini ini membedakannya sih kemarin dari holonya holonya diperbesar sikit karena kemarin karena kemarin banyak yang request kan peluru apa yang sanggup membunuh di tempat gitu kan ya sama seperti peluru-peluru biasanya seluk ini 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 pantatnya ini bentuknya lumayan rapi dan untuk holonya saya perbesarkan sedikit oke holonya saya perbesarkan sedikit oke dan buat teman-teman juga barangkali ada peluru-peluru sisa yang di atas 3 grain seperti ini ya ini kemarin ada teman yang request ada peluru sisanya minta dicetakkan jadi seluk itu bisa ya teman-teman teman-teman bisa langsung hubungi aja daerah binjai sekitarnya ini dan jadinya itu seperti ini ya teman-teman ini jadi peluru 13 grain kotaan kiloan ini jadinya seperti ini tetap sama rapi mantap oke buat teman-teman yang mau pesan peluru produk saya pun ada ini namanya HR Slug hantu Rimba Slug saya cetak sendiri kalau untuk kerapian teman-teman nanti bisa lihat sendiri untuk akurasi kemarin di unit saya saya tes 105 meter ya 3 lubang hit karena kan kita tergantung settingan atau setelan kita masing-masing jadi cara kerja alat yang saya buat ini buat sendiri saya lihat-lihat dari youtube ini plat ini saya dapat dari besi peer peer truck ini juga besi peer ini bearing lalu ini peernya saya menggunakan peer bekas rumah can close kereta kalau tiang-tiangnya ini saya beli dari toko besi ya ini besi drat drat semua dari ujung ke ujung ini drat dan murnya ini mur 24 lalu tapaknya saya menggunakan bekas promol mobil yang sudah tidak aku pakai semua rata-rata bekas memanfaatkan apa yang ada menjadi hal yang luar biasa dan untuk kinerjanya seperti ini teman-teman nah setelah kita masukkan langsung saja kita press ya untuk alatnya lumayan ringan tidak memakan banyak tenaga setelah dicetak seperti ini lalu sisanya ini nanti kita potong baru kita ulang press akan mendapatkan hasil yang luar biasa nanti lalu kita sisihkan lalu kita bersihkan dulu bukas potongannya tadi kita press lagi oke kita akan lihat hasilnya ini ini hasilnya teman-teman cukup rapi teman-teman oke lumayan ini holonya agak usah hyper besar oke begitu saja teman-teman kalau yang mau pesan bisa melalui WA atau inbox dari facebook dan barangkali juga ingin merubah bentuk dari peluru kiluan sayang daripada tidak terpakai bisa dirubah menjadi slug ya teman-teman oke begitu saja salam satu laras mantap oke teman-teman langsung saja kita timbang ya berat dari peluru HR hantu rimbas 12 loop ini holo depannya sedikit saya besarkan ini untuk prok belakangnya peluru saya timanya tima kilat ini langsung saja langsung kita timbang 12 green koma tiga ya 12 koma 2 12 koma 2 12 koma 2 12 koma 3 oke itulah review dari berat peluru HR ya stabil semua ya hanya beda selisih sedikit 12 koma 2 dan 12 koma 3 tadi oke buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung WA saya ada nanti nomornya di saya kasih oke terima kasih untuk teman-teman dan nanti nomornya terima kasih Terima kasih.